Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Berarti cerita rakyat itu cerita yang berasal dari masyarakat, tersebar di masyarakat itu juga. Disebut-sebut terus, turun-temurun, dan tentunya dipercaya oleh masyarakat. Ini adalah cerita rakyat. Oke, lanjut. Saya di sini tahu perangannya cerita rakyat. Yang pertama adalah fabel. Apa yang fabel? Fabel yaitu cerita utawa dongeng yang paragane awujud hewan yang iso celatu koyo menungso. Contohnya apa? Kancil karo boyo, kancil karo keong, lan sami turun. Jadi, fabel itu, teman-teman, itu sebuah cerita atau dongeng yang pemerannya berwujud hewan. Tapi hewannya cukup unik. Karena apa? Bisa ngomong layaknya manusia. Contohnya, kancil dan buaya, kancil dan siput, dan lain sebagainya. Itu pengertiannya. Nah, ini contohnya gambarnya. Ya, kancilan boyo. Apa yang sudah dikancil, apa yang sudah diboyo? Seru pasti ceritanya ya. Lanjut, perangan Singkaping Pindu yaitu legenda. Apa kuih legenda? Legenda yaitu dongeng yang gegandengan karo dumadine papan panggonan. Jadi, legenda itu cerita yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempatnya. Jadi, kata kuncinya adalah asal-usul suatu tempat. Contohnya apa? Dumadine rawo pening. Dumadine kutoh semarang. Lan sapi turun. Oke, contohnya gambarnya ada legenda rawo pening. Ayo, apa yang sudah dipercaya cerita ini? Amin, kan? Yo, lanjut. Perangan Singkaping Pigo yaitu Mite. Mite, apa kuih Mite? Mite yaitu dongeng sing gegandengan taro bongso alus. Dewa-dewi utowo alam goib. Jadi, pengertian dari Mite itu suatu cerita yang isinya tentang makhluk halus, hantu, jin, dewa-dewi, kayangan, dan alam gaib disana. Serem toh. Nah, apa contohnya? Contohnya kuih kaya Jakarta harup nyiroro kidul. Ayo, apa si ngwani ngereng ngoka cerita ini? Apa meneh wangi-wangi? Daudi toh. Ya, kuih misalkan. Wih, gambarnya serem ya. Ini gambar contoh. Cerita Mite nyiroro kidul. Ya, lanjut. Perangan nomor papat kuih Sagi. Apa kuih Sagi? Sagi kuih. Jeningi jajan ya, koncok-koncok ya. Sagi kuih cerita sing ngeritake jiwa kepahlawanan. Berarti cerita yang isi ceritanya adalah tentang pahlawan dan perjuangan pahlawan itu. Apa contohnya? Perjuangan cendal sudirman. Apa koneh? Perang Diponegoro. An, sami turute. An, okeh. Pahlawan-pahlawan sekolah Indonesia. Nah, ini contohnya. Cerita Perang Diponegoro. Perang Jowo. Perang Sabil. Wah, luar biasa perjuangan pangeran Diponegoro. Lanjut. Saya di sini, kerep sinau caranya gawiring kesan cerita atau sinopsis. Nah, yang pertama ini ku moco naskah. Ya, jelas. Ini gawiring kesan itu dung moco se. Ya, tidak mungkin orang moco se. Moco, terus Kapting Pindoneg nyatet gagasan utama ini. Nah, tiap paragraf kuwi dicatet gagasan utama ini. Nah, wis, kudung ngerantam gagasan utama dari paragraf. Jadi, gagasan utama yang sudah kita. Satu tadi, lalu kita rangkai. Yang ngerantam kuwi, rangkai ya, koncok-koncok ya, rangkai akhirnya dari paragraf baru. Sa'wisek kuwi, dialog, kutawa prolog, ditulisi, isi utawi garis utamane. Lanjut. Sing terakhir ini ku, ringkesan, orang no, oah, sokot, cerita asline. Arti nopo, nek sitane tentang, barung klinting, ya jom bahas tentang, si kancil, orang nyambung, ngono. Oke, lanjut. Sa'iki, bab sing kudu, dikati ake, naliko, cerita ake, dongeng, utawa cerita. Hal-hal yang harus diperhatikan, ketika kita akan menceritakan, atau bercerita, dongeng, atau cerita rakyat. Oke, sing pertama ni ku, isi ne cerita. Dewi ku doh ngerti, sa'urungin cerita ake. Isi ne ku, berta koko. Jalan cerita ni kipi ye. Dua, urutane cerita. Ya kudu urut. Bariki apa, bariki apa, ke kudu, temoto urutane. Kaping telu, olah boso. Gawi boso sing mudah, dimengerti karo, koncok-koncok kabe. Ya, lanjut, sing kepapat, kui greget, greget kui apa. Gawi sing rengok ke cerita kui, jadi seneng, jadi tertarik, jadi pengen rengok ke terus. Kui jenengnya greget. Nah, saya ke, mas jokun duit sitara. Ya, disimak ya. Duma dini rawo pening. We, apik kinsti. Wah, gambare tenanan. Ing, lengkehe gunung merbabu, ono pandito sekti, asmane ki ajar salokantara. Jadi, di bawah kaki gunung merbabu itu, ada seorang pendeta yang sakti, namanya adalah ki ajar salokantara. Nah, naliko arep topo, panjenengane nitip aki keris, marang abdine, sing jenengi, nimas perawan. Nah, jadi, kalau pendeta-pendeta zaman dulu itu, pasti hobinya itu bertapa ya. Nah, ketika mau bertapa itu, ki ajar menitipkan sebuah keris, sama abdinya. Nama abdinya adalah nimas perawan, perempuan yang cantik. Ki ajar meling menawak kerisnya, orang kena di pangku. Jadi, ki ajar itu bilang, eh, nimas perawan, kerisnya ojo nganti, mbok pangku ya, jangan sampai di pangku. Karena apa? Amargo, iso, nemai, bilang, karena kalau sampai di pangku, nanti yang pangku itu bisa, kena bahaya, atau kena celaka. Ki ajar banjur tidak topo. Akhirnya, ki ajar pun berangkat bertapa ke gunung Merbabu. Nah, nimas perawan, rak pelingi ki ajar, mulut deweemung pasrah. Jadi, nimas perawan itu akhirnya, lupa dengan omongan atau, pelingnya dari ki ajar. Dia mangkuk kerisnya. La sawise sangang sasi, nimas perawan, melahirake bayi, awjud ulo. Jadi, ketika udah sembilan bulan, ternyata nimas perawan itu, melahirkan, sesosok bayi, tapi, berwujud ular. Akhirnya, dijenengi, baru kelinting. Nah, ular tersebut, diberi nama, baru kelinting. Sawise gede, baru kelinting, golei bapak. Setelah besar, baru kelinting, akhirnya mencari bapaknya. Di bapakku, ibu. Nah, lanjut. Baru kelinting, ketemu ki ajar. Baru kelinting, terus ketemu sama, ki ajar bapaknya. Ki ajar, geleng ngakoni, dadi putrane, menowo isong, nglekeri gunung merbabu. Ski ajar bilang, kalau kamu benar-benar, anak saya, berarti kamu harus bisa, melingkari dengan tubuh, gunung merbabu ini. Nah, itu bilangnya. Baru kelinting, banjur nglekeri gunung, nanging kurang sirtik. Akhirnya, baru kelinting, melingkari gunung merbabu yang besar itu, tetapi, dia tidak berhasil melingkari penuh, kurang sedikit. Nah, akhirnya, DWE, ngeletake ilate, kanggunya, menjulurkan lidah, untuk menyambung, agar bisa tersambung dengan sempurna. Nah, ki ajar, pirso polahe ulomau, banjur diketok ilate, ki ajar marah, lho kok sampai, meletin lidahnya, akhirnya lidahnya dipotong. Terus, ki ajar, dahu, supaya baru kelinting, topo, anak-anak, anak-anak. Terus, ki ajar bilang, dah, baru kelinting, kamu harus bertapa di sini. Ya, akan menjadi manusia yang utuh, dan manusia yang sewajarnya. Topo, barung kelinting, di sepuluhan tahun, nganti awa elomuteng. Jadi, barung kelinting, akhirnya pun bertapa, sampai badannya berlumut semua. Orang katon, meneh, belgeri ulo, tidak lagi kelihatan, sesosok ular. Nanging, koyo-oyot, singgede, tetapi, kayak akar yang sangat besar. Nah, sawi jining dino, wong-wong, padesan kono, lagi, mendedek, kewan, kanggo, upacara, bersih, desa. Suatu hari, itu orang-orang desa, di situ, lagi, mencari, atau berburu hewan, untuk, santapan, di upacara, bersih, desa. Nanging, sedih, namu put, orang-oleh kewan. Jadi, sehari penuh, mereka tidak mendapatkan hewan, satu pun. Wong-wong, banjur, podo-leren, ono, isorwit. Akhirnya, orang-orang, pada, beristirahat, di bawah, pohon. Nah, liko-leren, ono sing, bacok-bacok, oyot. Jadi, akhirnya kan, mereka sebel semua, bingung, kok, nggak dapat apa-apa. Iseng, mereka itu, membacok-bacokan, dengan menggunakan arit, atau kampaknya, di, sebuah akar. Tapi, kaget, oyot mau, metu gedie, jadi, akarnya, keluar darahnya. Oyot, dirisihi, nuli diketok-ketok, akhirnya dibersihkan, terus dipotong-potong. Barung Klinting, mengpasrah, naleko awa, diketok, di bawah, menyang desa. Jadi, Barung Klinting, hanya pasrah, ketika badannya, dipotong-potong, dan dibawa, ke desa tersebut. Mergo, saking pasrah, emarang singgaweurib, Barung Klinting, nampok kanugraha. Karena, sangkin pasrahnya, Barung Klinting, terhadap Tuhan, akhirnya, Barung Klinting pun, menerima, sebuah anugerah. Sukmane malih, jadi bocah bajang, atau bocah cil. Akhirnya, dia, beralih wujud, menjadi, manusia, ataupun, anak kecil. Bermujud, anak kecil ya. Ing disowong podo, lagi pesta ya. Orang-orang sedang, berkumpul, lagi pesta. Barung Klinting, singwisa wujud menung, soal jaluk mangan. Jadi, Barung Klinting datang, bisa itu, karena lapar, dia minta makan. Nanging, ora ono, singmenai, tidak ada, satupun orang, yang memberikan, Barung Klinting makan. Barung Klinting, ketemu mbok tua, banjur dibenei makan, seawar ke. Kecuali, satu orang, itu nenek-nenek tua, sendirian, yang mau, untuk memberikan, makan, ke Barung Klinting, semaunya, Barung Klinting, sekenyang-kenyangnya, Barung Klinting. Nah, Barung Klinting pun, akhirnya kan berterima kasih. Saat duduknya lungo, Barung Klinting, meling, kemarin, bok tua mau. Akhirnya, sebelum Barung Klinting pergi, meninggalkan nenek tua, tadi, Barung Klinting pun bilang, barung Klinting, menawa ing desa, keneono banjir, rumpa olesung, yong, artinya apa? Jadi, nanti, kalau di desa ini, sampai ada, banjir bandang yang besar, naiklah, lesung ini. Jadi, lesung itu semacam, untuk menumbuk padi, tapi semacam, berbentuk kayak perahu, bisa dinaik ketika banjir. Barung Klinting, banjir morong, yang tengah keramean. Akhirnya, Barung Klinting datang, di tengah keramean, para warga. DWE, nancepake sodo, yang tengah latar. Dia akhirnya, menancapkan sebuah lidi, di tengah lapangan. Wong Wong, sing onokono, podonyoba, dudut, sodo. Jadi, orang-orang yang di sekitarnya, mereka semuanya mencoba, untuk, mengambil, atau, mencabut, lidi yang ditancapkan, Barung Klinting. Barung Klinting kan sebelumnya bilang, ayo, siapa yang bisa, mencabut, lidi ini, dari tanah. Dia adalah orang yang hebat. Awalnya, semua pada meremehkan, tapi ketika, orang-orang, bahkan yang berbadan besar pun, mencoba, mencabutnya, tidak ada yang berhasil satupun. Soeswe wong, deso, podongumpul, merono. Akhirnya, pada kumpul, rame-rame semua, pada penasarannya, pada kepo semua. Dewi Gumun, parang kesaktiannya, Barung Klinting. Pada heran dengan, kesaktiannya, Barung Klinting. mencabut, sawise, podong, kumpul, Barung Klinting, jabut, sodomau. Jadi, ketika sudah kumpul, rame sekali, Barung Klinting menunggu saat yang tepat, untuk mencabut, lidi tadi. Bareng sodo dicabut, metubanya, muncat singguan terbanget. Akhirnya, setelah lidi tersebut dicabut, keluarlah air, sangat deras. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya, kisah tersebut tenggelam, menjadi sebuah telangga. Wong-wong desa, podo kelelep kapih. Orang-orang kisah, semuanya pada tenggelam. Mungbok tuwa, sing nulungi Barung Klinting, selamat. Amar go numpak lesu, hanya satu orang yang selamat. Nenek-nenek tua, yang sempat menolong Barung Klinting, dia selamat karena, berhasil menaiki lesu. Deneng Barung Klinting, logo iki dijenengi, rawo pening. Jadi, telaga itu, akhirnya dinamakan, rawa pening sama Barung Klinting. Nah, koncok-koncok, kuih cerita rakyat, sing judulnya, dumadine, rawo pening. Ngapik toh, izinengi, legenda. Cekap semanten, saking Mas Joko, mogi bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.